Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Kami ucapkan selamat datang Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung Terima kasih sudah Hadir pada Kesempatan siang hari ini Selamat datang Di pelatihan Kuisis Oleh Salman Edutraining Hari ini Kita akan Memasuki hari pertama Dari pelatihan Kami ucapkan Selamat datang bagi Bapak Ibu Bapak Ibu yang sudah hadir Yang sudah hadir pada siang hari ini Dari seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Di seluruh Nusantara Kami ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung Bersama kami Pelatihan kuisis Oleh Salman Edutraining Kami ucapkan Selamat datang bagi Bapak Ibu Yang baru hadir Di live streaming Mudah-mudahan suara saya Terdengar jelas ya Bapak Ibu Boleh ditulis di Di live chat Jika Bapak Ibu mendengar Suara saya dengan jelas Kami ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu Terima kasih Feedbacknya sudah jelas Terdengar di live streaming Nah Bapak Ibu sekalian Kami hormati Di hari pertama ini Nanti kita akan Coba untuk Membahas Awal dari kuisis Kemudian nanti kita Coba juga untuk Mengenal tool Dari Kuisis Secara umum Nah untuk hari ketiga Itu tidak ada lagi live streaming Yang ada adalah Kita Berdiskusi Di grup pelatihan Kita Fokus untuk Mengerjakan penugasan Dari Pelatihan Kuisis ini Bapak Ibu yang baru bergabung Kami ucapkan Selamat datang Untuk Nanti di akhir Itu nanti kita akan Berikan Setelah materi selesai Link presensi Di akhir pelatihan Jadi Bapak Ibu Untuk dapat Hadir Nanti di akhir Pelatihan Kami ulangi sekali lagi Nah Ketentuan Pelatihan kita Bapak Ibu Nanti Untuk lulus Satu Mengisi presensi Nah presensi ini Nanti ada yang per hari Ya hari ke satu Hari ke dua Nah kemudian Selain presensi Untuk lulus Ketentuannya adalah Yang kedua Adalah mengerjakan Tugas pelatihannya Sesuai dengan Ketentuan Sekali lagi Kami ulangi Untuk lulus Dalam pelatihan Kuisis ini Bersama Salman Edutraining Yang pertama Kehadiran Itu Menjadi Penentu juga Kemudian Selain itu Ada tugas Pelatihan Dari Kuisis Untuk Fokus pada Penugasan Ya baik Untuk materi Pertama Bapak Ibu Disini Saya akan Menyampaikan Tentang Pengenalan Dari Pengenalan Dari Kuisis Sebentar Saya Share Screen Dulu Nah Bapak Ibu Yang pertama Kita akan Mengenal Dulu Kuisis Ya Yang kedua Kita coba Untuk praktik Cara Mendaftar Di Kuisis Dan Kalau sempat Waktunya Nanti Kita batas Sampai Jam 2 Lewat Itu Adalah Untuk Menal Tampilan Awal Dari Kuisis Ya Ini Saya Mulai Saja Presentasi Bapak Ibu Tidak Perlu Join Bapak Ibu Bisa Dilihat Di Live Streaming Oke Baik Bapak Ibu Disini Saya Akan Coba Untuk Mempresentasikan Pengenalan Dari Kuisis Sebagai Materi Kita Yang pertama Oke Pengenalan Dari Kuisis Semangat Pagi Walaupun Sudah Siang Mudah Mudah Saat Kini Kita Diberikan Kesehatan Keafiatan Dan Diberi Rezeki Yang Banyak Serta Barokah Amin Ya Rabbal Amin Ada Motivasi Bagi Bapak Ibu Yang Beragama Islam Ini Ada Motivasi Al Ilmu Bila Amalin Kasajar Bila Samar Ilmu Tanpa Amal Bakaikan Pohon Tak Berbuah Jadi Sama-sama Bapak Ibu Kita Saling Berbagi Seperti Itu Ada Juga Kata Motivasi Khairun Anfa' Humlin Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Untuk Manusia Lainnya Nah Ini Bisa Sebagai Muslim Bagi Bapak Ibu Yang Beragama Islam Ini Bisa Dijadikan Motivasi Kita Untuk Belajar Dan Berbagi Apa Yang Kita Bisa Atau Yang Kita Pelajari Ya Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Join Ada 11 Orang Boleh Bapak Ibu Untuk Survey Sebentar Oke Terima Kasih Bapak Ibu Rata-rata Dari Seluruh Indonesia Gimana Bapak Ibu Mengajar Apakah Di TK Atau MI Atau SD Apakah Di MTS Atau SMP Atau Di MA SMA Atau SMK 16 Orang 10 Orang Dari MI Atau SD Oke Saya Yakin Dari Semua Jenjang TK Sampai SMA Bapak Ibu Sudah Join Dalam Pelatihan Ini Oke Di Live Chat Ada Yang Dari SD TK Banyak Sekali Terima Kasih Bapak Ibu Ya Ternyata Sepertinya Dari SD Dominan Ini Oke Selamat Bergabung Bapak Ibu Dari TK Dari SD Dari SMP Dari SMA Sederajat Kami Cepatkan Selamat Bergabung Oke Kita Lihat Berikutnya Apakah Sudah Menggunakan Kuisis Dalam Pembelajaran 13 Orang Menjawab Belum 15 Belum 4 Orang Menjawab Jarang 4 Sudah Dan Belum Ada Yang Menjawab Sering Menggunakannya Terima Kasih Jawabannya Bapak Ibu Oke Sini Ternyata Kami Anggap Mewakili Dari Bapak Ibu Yang Ada Di Live Chat Rata Rata Belum Mengenal Sudah Ada Juga Yang Mengenal Namun Belum Diterapkan Di Pembelajaran Sudah Ada Juga Yang Menerapkan Dalam Pembelajaran Terima Kasih Bapak Ibu Jawabannya Kita Ke Slide Berikutnya Nah Bapak Ibu Disini Kita Masuk Ke Materinya Mari Bapak Ibu Yang Baik Yang Belum Malaupun Yang Sudah Sama-sama Kita Pelajari Ini Quizzes Logonya Jadi Kalau Bapak Ibu Lihat Logonya Ini adalah Logo Quizzes Yuk Kita Pelajari Bersama Dengan Double Z Di Belakangnya Jangan Sampai Salah Apa Quizzes Itu Nah Bapak Ibu Quizzes Ternyata Adalah Web Tool Adalah Sebuah Web Tool Atau Aplikasi Berbasis Web Untuk Membuat Quiz Interaktif Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Jadi Bapak Ibu Quizzes Itu Website Yang Berfungsi Sebagai Aplikasi Untuk Membuat Quiz Interaktif Dan Dapat Digunakan Dalam Pembelajaran Nah Ini logo Dari Quizzes Bapak Ibu Seperti ini Logonya Ada Q Ini Logonya Nah Kemudian Kita Lihat Jadi Dia Web Aplikasi Nah Kenapa Kita Menggunakan Quizzes Apa sih Kelebihannya Nanti Kita Lihat Yang Pertama Quizzes Ini Interaktif Dia Bapak Ibu Dan Menyenangkan Selain itu Dia Gratis Memang Ada Dua Akun Di Quizzes Nanti Bapak Ibu Ada Akun Yang Gratis Dan Juga Ada Akun Namanya Akun Super Akun Super Akun Yang Berbayar Quizzes Quizzes Tidak 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 Diwajibkan Untuk Join Ke Presentasi Ini Yang Ke Empat Jutaan Quizz Publik Dengan Semua Mapple Banyak Mapple Yang Dapat Kita Cari Mode Permainan Yang Kelima Beragam Mudah Digunakan Yang Keenam Dapat Digunakan Di Laptop HP Atau Tab Kemudian Yang Ketujuh Ada Fitur Namanya Teleport Fitur Teleport Fitur Teleport Ini Maksudnya Bapak Ibu Bisa Kita Mengandakan Daripada Mengambil Mengambil Soal Daripada Yang Sudah Dibuat Asalkan Dengan Akun Yang Gratis Kalau Akun Super Nanti Dia Sepertinya Tidak Bisa Delapan Laporan Yang Otomatis Dan Lengkap Jadi Kalau Kita Mengandakan Quiz Di Quizzes Ini Dia Laporannya Lengkap Quiz Dan Buat Quiz Di Quizzes Bapak Ibu Bisa Mencetak Langsung Nanti Dia Diunduh Dalam Bentuk PDF Filenya Dalam Bentuk PDF Yang Siap Untuk Dicetak Atau Diprint Jadi Quiz Yang Bapak Ibu Buat Di Quizzes Itu Bisa Tersusun Rapi Ketika Diprint Dia Seperti Soal Ujian Seperti Itu Quiz Dan Presentasi Dapat Dicetak Yang Sepuluh Terintegrasi Dengan Google Classroom Terdapat Kalkulator Matematika Dan Klasmen Yang Seru Tadi Yang Kita Lihat Atau Leaderboard Siapa Yang Siswa Kita Yang Berada Pada Bagian Puncak Dari Quiz Kita Tersebut Nah Fitur Apa Saja Yang Menarik Dari Quizzes Kecepatan Siswa Ya BUD Ini Juga Bisa Kita Gunakan Ini Kita Masih Membahas Kelebihan Saja Jutaan Quiz Tadi Sudah Kita Bahas Bisa Juga Quiz Kita Edit Editor Quiz Nomor 4 Jadi Quiz Kita Bisa Edit Disesuaikan Keinginan Kita Kemudian Fitur Menarik Lainnya Tidak Quiz Quizzes Tidak Ingin Membuat Anda Repot Ketika Membuat Quiz Jadi Simple Dengan Berbagai Fiturnya Kemudian Kenam Sama Tadi Ada Laporan Kecanggihan Tadi Dan Kostumisasi Quiz Guru Memiliki Beberapa Pilihan Untuk Menyesuaikan Quiz Mereka Nah Ini Dari Fitur Fitur Kelebihan Quiz Nah Kita Lihat Bapak Ibu Disini Ada Grafik Yang Menunjukkan Bahwa Di Indonesia Quiz Ini Merupakan Salah Satu Website Yang Banyak Diterusuri Atau Dicari Oleh Para Pendidik Di Indonesia Selain Rumah Belajar Ruang Guru Zenius Dan Kahud Kemudian Nah Ini Bapak Ibu Sekilas Tentang Tentang Apa Itu Quiz Nah Sekarang Kita Beralih Ke Materi Selanjutnya Bagi Bapak Ibu Yang Baru Bergabung Kami Ucapkan Selamat Bergabung Baik Bapak Ibu Saya Share Screen Dulu Yang Berikutnya Kita Akan Sama Sama-sama Menyaksikan Bagaimana Kita Praktik Dengan Kita Praktik Menggunakan Email Bapak Ibu Untuk Mendaftar Di Quizis Nah Kita Coba Mudah-mudahan Bisa Dari Awal Kita Sama-sama Nah Untuk Cara Mendaftar Saya Punya Akun Gmail Atau Belajar ID Sepertinya Akun Ini Belum Saya Daftarkan Di Quizis Nah Saya Akan Coba Mendaftarkannya Ya Inilah Cara Untuk Mendaftar Di Quizis Pertama Kali Jadi Bagi Bapak Ibu Yang Baru Pertama Kali Inilah Tahapannya Yang Pertama Kita Buka Dulu Browser Kita Entahkah Google Chrome Atau Mozilla Firepok Dan Sebagainya Kemudian Kita Di URL Di Alamaknya Kita Ketikan Quizis Ya Quizis Dengan Double Z Dot Kom Ya Nah Bapak Ibu Inilah Tampilan Awal Dari Situs Quizis Dot Kom Ya Bisa Digunakan Di Handphone Dan Sebagainya Nah Ketika Kita Sudah Berada Di Tampilan Halam Website Dari Quizis Ini Nah Disini Kita Akan Diarahkan Ke Akun Google Kita Ya Nah Disini Ada Pilihan Login Dengan Google Microsoft Atau Dengan Email Nah Disini Saya Gunakan Akun Google Ya With Google Kemudian Saya Pilih Akun Saya Jadi Saya Mendaftar Dengan Akun Google Saya Akun Gmail Betulan Ini Belajar ID Nah Bapak Ibu Disini Kita Tampilan Selanjutin Adalah Memilih Ada Ad School Business Personal Nah Kita Pilih Yang Ad School Karena Kita Menggunakannya Untuk Belajar K12 Atau Universitas Ya Kita Pilih Ad School Kemudian Kita Ditampilkan Juga Pilihan I am Sebagai Apa Teacher Nah Kita Pilih Sebagai Teacher Ya Jangan Sebagai Student Nanti Tidak Bisa Membuat Quiz Kita Pilih Sebagai Teacher Saya Pilih Teacher Oke Nah Seketika Bapak Ibu Akun Kita Sudah Jadi Artinya Tidak Sampai 5 Menit Akun Quiz Kita Sudah Jadi Nah Inilah Bapak Ibu Tampilan Quiz Kita Ya Nah Di sini Kita Sudah Login Sebagai Akun Guru Ya Berarti Kita Sudah Berhasil Adakah Bapak Ibu Yang Sudah Berhasil Seperti Tampilan Di Di Live Streaming Sudah Berhasil Masuk Kedalam Quiz Akunnya Sudah Berhasil Dibuat Kalau Sudah Berhasil Dibuat Boleh Diketik Di Live Chat Oke Sudah Terima kasih Bapak Ibu Responnya Kalau Tampilannya Buram Bapak Ibu Bapak Ibu Atur Di Settingan Youtube Bapak Ibu Tingkatkan Resolusinya Menjadi 720 Pixel Jangan Rendah Jadi Bisa Diatur Di Youtube Pada Handphone Bapak Ibu Sekalian Atau Di Laptop Resolusinya Ditinggikan Biar Tidak Buram Oke Terima Kasih Sudah Banyak Bapak Ibu Yang Berhasil Terima Kasih Nah Sekarang Kita Lihat Bapak Ibu Kita Masuk Ke Materi Yang Ketiga Yang Terakhir Hari Ini Yaitu Tampilannya Tampilan Dari Kuisis Nah Tampilan Dari Kuisis Saya Mulai Dari Sebelah Kiri Bapak Ibu Ya Di Sebelah Kiri Sini Ada Akun Kuisis Ya Ini Kalau Kita Ingin Kembali Ke Beranda Kemudian Ada Nama Saya Nama Dari Bapak Ibu Pemilik Akun Dan Disini Kita Ditunjukkan Bahwa Akun Kita Statusnya Adalah Basic Ya Atau Bukan Akun Super Ya Karena Ini Gratis Tidak Berbayar Nah Kemudian Disini Ada Tanda Juga Kalau Akun Kita Ini Masih Gratis Bapak Ibu Disini Ada Seperti Menu Mengajak Untuk Kita Upgrade To Super Akun Super Nah Ini Kalau Kita Ingin Akun Super Dan Ini Berbayar Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Telusuri Lebih Dalam Kalau Memang Ingin Untuk Berbayar Ya Nah Disini Juga Ada Penawaran Atau Bayaran Untuk Akun Super Ini Kemudian Disini Ada Tombol Biru Yang Besar Maaf Tombol Ungu Yang Besar Ada Untuk Memulai Ya Ini Saya Klik Nah Disini Ada Dua Pilihan Bapak Ibu Ya Ada New Quiz Ada New Listen Nah Kalau Bapak Ibu Ingin Buat Quiz Kita Pilih New Quiz Nah Seperti Yang Saya Tadi Presentasi Itu Dibuat Di New Listen Atau Pelajaran Ini Dibuat Disini Presentasinya Dibuat Disini Membuat Kemudian Di Bagian Bawah Lagi Ada Menu Explore Ya Bapak Ibu Untuk Explore Ini Kita Mencari Ya Kemudian Ada Laporan Ya Ada My Library Ya My Library Ini Tempat Kita Tempat Kita Melihat Quiz Apa Saja Yang Sudah Kita Buat Di Akun Ini My Library Kemudian Untuk Selanjutnya Bapak Ibu Di Bawah Sini Juga Ada Hasil Atau Report Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Hasil Dari Quiz Yang Dikerjakan Oleh Siswanya Nanti Akan Muncul Di Bawah Ini Di Report Ya Dan Bisa Di Unduh Dalam Bentuk Excel Itu Ada Di Menu Report Nah Ini Bapak Ibu Jadi Quiz Yang Bapak Ibu Buat Nanti Bisa Di Unduh Di Report Ini Belum Ada Karena Akun Saya Baru Ada Juga Kelas Bapak Ibu Bisa Membuat Kelas Di Quiz Disini Dan Di Kelas Inilah Bapak Ibu Tempat Kita Kita Lihat Disini Ada Integrasi Ya Mengimport Kelas Dari Classroom Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu Misalnya Membuat Kelas Baru Jika Ada Memang Ingin Mengambil Dari Classroom Atau Bisa Juga Membuat Kelas Baru Disini Create A Class Kemudian Bapak Ibu Di sebelah Kiri Lagi Menunya Disini Ada Menu Setting Dan Ada Menu More Ya Nah Kalau Bapak Ibu Perhatikan Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Mencari Cari Diman Tombol Untuk Keluarnya Nah Tombol Keluar Dari Kisis Ini Ada Di Menu Lanjutan Atau More Ini Klik Saja Ya Nanti Ada Lockout Atau Keluarnya Jadi Menu Keluarnya Ada Disini Bapak Ibu Nah Kita Ke Menu Setting Disini Ini Adalah Data Kita Ada Data Email Kita Ada Nama Akun Kita Di Kuisis Nah Disini Juga Bapak Ibu Di Menu Setting Atau Pengaturan Kita Bisa Merubah Merubah Daripada Bahasa Kuisis Ini Jadi Bapak Ibu Pertama Klik Setting Kemudian Scroll Ke Bawah Cari Select Private Language Kita Ganti Dengan Bahasa Indonesia Tersedia Dalam Bahasa Indonesia Nah Saya Pilih Ini Bapak Ibu Dan Kita Lihat Bagaimana Hasilnya Nah Bapak Ibu Ya Yang Tadinya Berbahasa Inggris Semua Sekarang Akun Saya Sudah Pakai Bahasa Indonesia Ya Termasuk Jadi Disini Menu Untuk Mengubah Bahasa Sudah Berhasil Ya Bapak Ibu Ya Jadi Di menu Pengaturan Itu Atau Setting Disana Ada Pengaturan Bahasa Kita Pilih Bahasa Indonesia Kalau Memang Bapak Ibu Ingin Bahasa Indonesia Kemudian Sandinya Kita Bisa Ubah Dan Seterusnya Termasuk Hapus Akun Disini Juga Ada Di menu Setting Atau Pengaturan Oke Bahasa Saya Sudah Saya ubah Kemudian Menu Yang Berikutnya Di bagian Bawah Ada Mem Mem Menu Menu Mem Ini Nah Apa Fungsi Dari Mem Ini Nah Ternyata Mem Ini Bapak Ibu Adalah Untuk Memberikan Semacam Apa Ya Namanya Itu Feedback Ya Kalau Siswa Kita Jawab Benar Nanti Seperti Apa Tanggapan Dari Sistemnya Bisa Kita Atur Kita Buat Di Mem Ini Misalnya Tanggapannya Hebat Alhamdulillah Kamu Sudah Berhasil Seperti Itu Kalau Dia Menjawab Salah Nanti Mem Juga Bisa Kita Atur Bapak Ibu Jawab Maaf Jawaban Kamu Salah Coba Silahkan Belajar Lagi Nah Itu Bisa Diatur Di Menu Mem Ini Bapak Ibu Nah Ini Ada Menunya Untuk Membuat Bisa Dibuat Dua Ini Nah Kemudian Di bagian Berikutnya Lagi Di Bagian Menu Lagi Bahwa Ada Koleksi Ada Profil Dan Lockout Atau Kurang Oke Itu Untuk Menu Di Sebelah Kiri Bapak Ibu Saya Kembali Ke Depan Dulu Ke Berandanya Untuk Tampilan Di Atas Untuk Tampilan Di Atas Bapak Ibu Disini Ada Tempat Pencarian Tempat Pencarian Dimana Kita Mencari Kita Mencari Daripada Kuis Bapak Ibu Kalau Tidak Mencari Kuis Cari Pelajaran Misalnya Bapak Ibu Bisa Cari Pelajaran Ini Diselipkan Pertanyaan Berupa Kuis Seperti Yang Saya Lakukan Tadi Di Awal Jadi Ini Bapak Ibu Sekedar Pengenalan Bapak Ibu Bisa Lihat Disini Ada Berapa Pertanyaan Untuk Kelas Berapa Berapa Kali Orang Memainkan Berapa Banyak Orang Suka Dengan Kuis Yang Dibuat Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Saya Pingin Misalnya 10 Kuis Cari Yang 10 Kuis Ini Kalau kita Klik Nanti Kita Akan Bisa Gendakan Ini Saya Sekedar Menunjukkan Saja Tampilan Awalnya Dari Pencarian Bisa Dipilter Untuk Kelas Berapa Elementary Dasar Menengah SMP SMA Atau Perguruan Tinggi Pelajaran Apa Saja Matematika Bahasa Inggris Dan Seterusnya Ini Ada Menu Pencarian Yang Yang Saya Kembali Lagi Ke Beranda Nah Disini Juga Bisa Carian Ini Di bagian Tengah Ini Bapak Ibu Ada Seperti Saran Saran Yang Ditunjukkan Oleh Kuisis Untuk Bapak Ibu Semuanya Ini Semacam Saran Penawaran Dari Kuisis Ada Mata Pelajaran Science Linjuit Sosial Bahasa Inggris Dan Seterusnya Nah Untuk Di bagian Sini Nah Disini Ada Untuk Masukan Kode Kemudian Juga Ada Untuk Menu Pengingat Ya Nah Jadi Disini Inilah Tampilan Awal Daripada Kuisis Ya Tampilan Awal Dari Kuisis Nah Bapak Ibu Sekalian Tak Terasa Kita Sudah Membahas Ya Pengantar Kuisis Sudah Kita Bahas Di awal Tadi Ya Apa Kuisis Kemudian Kita Sudah Membahas Juga Bagaimana Cara Mendaftar Kuisis Dari Awal Ya Dengan Gmail Kita Kemudian Yang Terakhir Kita Mengenal Tampilan Kuis Secara Umum Artinya Bapak Ibu Hari Ini Materi Kita Sudah Kita Sampaikan Terima Kasih Sekali Lagi Bagi Bapak Ibu Yang Setia Masih Menyimak Di Live Streaming Nah Bapak Ibu Kalau Ada Pertanyaan Satu Atau Dua Saya Mungkin Saya Bisa Jawab Tapi Mungkin Tidak Mohon Maaf Sekali Lagi Jika Tidak Seluruh Pertanyaan Bapak Ibu Dapat Saya Jawab Bagaimana Cara Mengambil Kuis Atau Materi Bagaimana Cara Mengambil Kuis Atau Materi Nah Untuk Pertanyaan Dari Ibu Dwi Cara Mengambil Kuis Ini Iyalah Kita Pada menu Pencarian Tadi Pada menu Pencarian Tadi Misalnya Tadi Kita Kapital Uruk Kapital Kapital Pelajaran Bahasa Indonesia Misalnya Nah Kita Cari Dulu Ibu Dwi Dicari Dulu Kalau Kita Setuju Ah Saya Mau Gunakan Yang Ini Ya Karena Pertanyaannya Cuma 15 Dan Sesuai Untuk Kelas Saya Kelas 4 SD Misalnya Nah Caranya Ada Langsung Saja Klik Ya Diklik Saja Yang Ibu Suka Nah Kemudian Pada Tampilan Ini Bapak Ibu Cara Menggandakannya Adalah Dengan Menggunakan Satu Menu Salin Dan Edit Ya Dengan Menu Salin Dan Edit Ya Atau Disini Dengan Menu Buat Salinan Nah Itu Nanti Bapak Ibu Otomatis Kita Tunggu Prosesnya Ya Otomatis Dia Nanti Akan Tersalin Ya Kedalam Akun Kita Ya Meskipun Itu Akun Orang Lain Nah Ini Bapak Ibu Ini Sudah Masuk Dalam Akun Saya Ya Ini Materi Ibu IC Ya Saya Coba Copy Materi Dari Beliau Ini Ada 15 Pertanyaan Nah Bapak Ibu Bisa Edit Ini Ya Bisa Di Edit Bisa Digandakan Bisa Dihapus Kemudian Pertanyaannya Bisa Bapak Ibu Pilih Nah Ini Warna Hijau Menunjukkan Jawaban Ya Sedangkan Yang Merah Adalah Bukan Kunci Jawaban Nah Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Bertanya Wah Kalau Kalau Sudah Begini Bapak Ibu Ya Disimpan Disip Jangan Lupa Disimpan Disimpan Di Sebelah Pojok Sini Untuk Pengaturan Ada Disini Nah Bapak Ibu Kalau Ada Yang Bertanya Bapak Kalau Begitu Nanti Kita Buat Quiz Bisa Diduplikasikan Orang Ya Jawabannya Bisa Asal Quiz Kita Itu Diatur Orang Apa Kita Atur Sebagai Public Bapak Ibu Namun Kalau Quiz Kita Diatur Sebagai Pripat Nah Orang Tidak Akan Menemukan Daripada Yang Kita Buat Nah Bapak Ibu Mungkin Ini Saja Untuk Pertemuan Hari Ini Sebentar Lagi Link Presensi Akan Kami Sampaikan Bapak Ibu Terima Kasih Untuk Hari Ini Mohon Maaf Bagi Bapak Ibu Yang Pertanyaannya Mungkin Belum Sempat Saya Jawab Satu Persatu Nanti Pada Saatnya Grup Latihan Akan Saya Buka Kami Buka Untuk Kita Sama Sama Saling Berdiskusi Nah Jangan Lupa Untuk Presensi Di Hari Pertama Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Sudah Bergabung Dalam Dalam Pertemuan Hari Pertama Sekali Lagi Bapak Ibu Kami Ucapkan Terima Kasih Untuk Pertemuan Hari Ini Untuk Pertemuan Kedua Akan Kami Sampaikan Secara Detail Secara Khusus Di Nanti Di Grup Pelatihan Kita Mohon Bapak Ibu Untuk Menyimak Informasi Penting Yang Ada Di Pelatihan Atau Grup Pelatihan Kita Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Semuanya Insya Allah Sampai Jumpa Besok Di Pelatihan Kita Yang Kedua Terima Kasih Bapak Ibu Semuanya Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kekeliruan Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai